Menjelang tahun ajaran baru di Kabupaten Cianjur, sejumlah perajin usaha konveksi seragam sekolah mulai kebanjiran orderan. Dalam seminggu, para perajin bisa memproduksi hingga 150 potong pakaian per hari. Memasuki tahun ajaran baru tahun 2016, sejumlah perajin usaha konveksi seragam sekolah mulai kebanjiran pesanan. Dalam sehari, mereka menerima pesanan-pesanan dari toko alat-alat sekolah hingga 150 potong. Dibandingkan tahun ajaran sebelumnya, terjadi peningkatan pesanan hingga 50 persen. Biasanya 70 potong, tahun sekarang bisa mencapai 100 hingga 150 potong pesanan per hari. Seorang perajin di Jalan Mangun Sarkoro, Kabupaten Cianjur, Jayudin mengaku kewalahan menerima pesanan seragam dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas yang terus bertambah dari hari ke hari. Jelas, banyak peningkatannya ya. Pesanan ini dari mana aja, Pak? Di toko. Toko-toko ya, toko alat? Dulu ya pernah di Ramayana dulu, sekarang di toko di drop sama Saloyu 2. Bapak, sehari mampu bikin berapa banyak, Pak? Kalau di Perinci ya, misalkannya satu ikat, dua hari ya, sekitar 150 lah. 150 potong dalam sehari ya? Dalam sehari bisa diikat. Seragam sekolah tidak saja dipesan dari Kabupaten Cianjur. Bahkan pesanan juga datang dari luar kota Cianjur seperti Bogor dan Sukabumi. Jayudin pun harus menambah pegawai menjadi 10 orang untuk memproduksi seragam sekolah. Bahkan pesanan seragam sekolah tingkat SD dan SMP melonjak dua kali lipat dari hari biasa. Ongkos jahit baju sekolah pun dipatok dengan harga bervariasi dari Rp2.500 hingga Rp700 per potong. Haris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!